Masya Allah, inilah 56 manfaat lemon untuk kesehatan dan kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, video ini akan menginformasikan tentang 56 manfaat buah lemon untuk kesehatan dan kecantikan, cara mengonsumsi serta efek sampingnya. Silakan disimak secara lengkap agar kawan-kawan tidak terlewat informasi yang penting. Kawan-kawan, buah lemon adalah buah yang sangat sering kita jadikan minuman. Apa yang diingat ketika kita merasakan haus karena cuaca yang sangat panas? Pastinya kesegaran segelas jus lemon yang mampu menuntaskan dahaga kita. Rasanya yang asam segar ternyata memberi banyak manfaat bagi tubuh. Dalam sejarah Mesir, dikatakan bahwa lemon merupakan buah yang berasal dari Mesir. Namun ada juga yang mengatakan lemon pertama kali ditemukan sekitar 700 masehi di India Utara, Burma, Cina, dan negara-negara Arab. Pohon lemon tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tingginya mencapai 6 meter. Cocok ditanam pada daerah yang beriklim kering dengan musim dingin yang relatif hangat. Lemon banyak dibudidayakan di Amerika Serikat, Brazil, Portugal, dan Spanyol. Buah lemon memiliki warna kuning cerah dan berbetuk elit. Buah lemon berasal dari spesies jeruk limun. Sedangkan untuk negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia lebih dikenal buah jeruk nipis dibandingkan buah lemon. Walaupun berbeda dari segi tampilan kedua buah ini sama-sama memberikan manfaat bagi kesehatan. Dalam setiap 100 gram lemon terkandung nutrisi, diantaranya, 0,9 gram protein, 51 kal kalori, 0,2 gram lemak, 23 miligram fosfor, 0,4 miligram besi, 11,4 gram karbohidrat, 49 miligram asam ascorbat, asam citrat, asam amino, minyak atsiri, glikosida, asam citrun, dan vitamin C. Lemon juga merupakan sumber dari kelompok vitamin B kompleks seperti vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, riboflavin, dan asam pantotenat. Namun di dalam lemon juga ditemukan kandungan sodium dan seng dalam jumlah kecil. Mungkin lemon hanya dikenal dengan kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Namun ternyata buah kuning oval yang bercita rasa asam ini banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh. Berikut ini 56 manfaat lemon untuk kesehatan dan kecantikan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh Salah satu manfaat lemon adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini berkat kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan berbagai macam penyakit. Tak hanya itu, kandungan antioksidan di dalam lemon juga dapat melindungi tubuh dari bahaya efek radikal bebas. Bahkan, beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa lemon berpotensi untuk menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. 2. Membantu mencegah infeksi Dalam buah lemon terkandung beberapa nutrisi yang bersifat antimikroba dan anti jamur. Kedua sifat kandungan tersebut secara signifikan dapat merusak dan mengurangi pertumbuhan bakteri resistensi antibiotik penyebab infeksi kulit. 3. Menyehatkan saluran pencernaan Lemon mengandung pektin, salah satu jenis serat larut yang bermanfaat untuk menyehatkan saluran cerna dan mengatasi beragam masalah pada pencernaan, seperti konstipasi. Kandungan serat di dalam lemon juga dapat memperlambat proses pencernaan karbohidrat dan mencegah kenaikan gula darah secara drastis. Hal ini menjadikan lemon baik dikonsumsi oleh penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah. 4. Membantu mengontrol tekanan darah Dalam air lemon terkandung sejumlah kalium yang sangat bermanfaat dalam membantu mengontrol tekanan darah. Hal ini tentu saja akan sangat berguna bagi mereka yang mengalami gangguan hipertensi, tekanan darah tinggi. Dengan manfaat air lemon secara teratur akan dapat membantu mereka membuat tekanan darah menjadi normal serta dapat memberikan efek relaksasi pada pikiran. Dengan begitu akan dapat membantu dalam mengurangi tingkat stres maupun depresi yang berlebihan. Hal tersebut nantinya dapat mengarah pada timbulnya berbagai macam jenis penyakit kronis seperti diabetes, serangan jantung, maupun stroke. 5. Memelihara kesehatan jantung Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan, vitamin, dan serat di dalam buah sitrus, seperti lemon dan jeruk nipis, dapat menjaga tekanan darah, mengatasi kolesterol tinggi, dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Berbagai manfaat lemon tersebut menjadikan buah ini baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiofaskuler, seperti penyakit jantung dan stroke. 6. Mencegah anemia Anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang. Penyakit ini bisa membuat penderitanya mudah lelah dan lemas karena asupan oksigen dalam tubuh tidak tercukupi. Manfaat lemon untuk mencegah anemia terdapat pada kandungan vitamin C yang tinggi di dalamnya. Vitamin C dapat memaksimalkan penyerapan zat besi. Oleh karena itu, orang yang menderita anemia disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan tinggi vitamin C. 7. Baik untuk diet Bagi yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, diet, atau bagi penderita obesitas, kelebihan berat badan, meminum air perasan lemon yang dicampur air hangat dan madu. Jika diminum secara rutin bermanfaat menurunkan berat badan dengan cepat. Minumlah sehari dua kali sesudah makan. 8. Membantu membakar lemak Memang belum ada penelitian yang membuktikan manfaat air lemon untuk diet secara langsung dapat menurunkan berat badan. Namun, sebagian orang mengonsumsi air hangat dicampur lemon karena dipercaya dapat membakar lemak di dalam tubuh. Campuran air dan lemon dapat membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga keinginan untuk makan terus-menerus akan berkurang. 9. Menjaga berat badan Banyak manfaat lemon yang berguna bagi kawan-kawan yang sedang menjalani program diet. Lemon merupakan salah satu buah yang rendah kalori dan lemak, sehingga baik dikonsumsi oleh kawan-kawan yang sedang menurunkan berat badan. Tak hanya itu, kandungan serat dalam lemon juga dapat memberikan efek kenyang lebih lama. Dengan demikian, dorongan untuk ngemil atau makan berlebihan pun bisa berkurang. Namun, tak hanya dengan mengonsumsi lemon, kawan-kawan juga perlu rutin berolahraga dan membatasi asupan makanan tinggi kalori, gula, dan garam untuk menjaga atau menurunkan berat badan. 10. Melancarkan pernapasan Meminum air lemon dipercaya dapat melegakan tenggorokan sehingga pernapasan menjadi lancar. Hal ini juga berguna bagi penderita asma. Dengan digunakan secara teratur makan akan melancarkan pernapasan dan hasilnya tidak akan mengecewakan. 11. Menyembuhkan flu Air lemon bermanfaat untuk mengobati demam karena flu yang menyerang. Meminum air lemon dapat meningkatkan produksi keringat sehingga suhu badan menjadi normal kembali. Karena dengan kandungan lemon yang baik, maka baik untuk dikonsumsi. Minumlah air lemon secara teratur agar lebih cepat menyembuhkan flu. 12. Memperlancar metabolisme Apabila kita terserang sembelit dan juga diare, segeralah minum air lemon. Salah satu manfaat lemon yakni sebagai tonik hati yang membantu organ hati dalam fungsinya mencerna makanan. Campuran perasan air lemon dengan air panas yang diminum suam-suam kuku dapat melancarkan kembali pencernaan, membuat usus bekerja stabil dan sekaligus menghilangkan efek samping sembelit, seperti mulas dan mual. 13. Membersihkan darah kotor Darah kotor dalam tubuh dapat menjadi penyebab timbulnya beberapa penyakit seperti kolera, malaria dan juga jerawat. Air lemon berfungsi sebagai pembersih dan pemurni darah. Caranya adalah peras air lemon untuk diminum hasil perasannya dan gunakan secara teratur. 14. Melarutkan asam urat Air lemon yang diminum secara rutin setiap pagi dan sore dapat menyembuhkan penyakit asam urat. Asam sitrat dalam lemon mampu melarutkan asam urat secara alami. Minum air lemon secara teratur agar dapat memberikan hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan. 15. Menyembuhkan penyakit mak Campurkan air perasan lemon dalam segelas air minum. Minumlah ramuan ini sebelum makan. Dianjurkan segera makan setelah meminumnya. Pengobatan dengan cara ini terbukti efektif menyembuhkan gangguan mak, dapat mengurangi rasa mak pada penderita mak. 16. Baik untuk mata Lemon mengandung vitamin C dan flavonoid yang berguna bagi kesehatan mata. Mata yang mulai rabun dapat dipulihkan kembali dengan meminum air perasan lemon. Flavonoid dalam lemon dapat mencegah kerusakan mata, membantu regenerasi sel mata dan melindungi mata dari iritasi dan infeksi. 17. Baik untuk hati Senyawa dalam jeruk lemon juga dapat membantu hati kawan-kawan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menyaring racun keluar dari tubuh kawan-kawan. Ini karena flavonoid dalam jeruk lemon dapat melindungi hati terhadap kerusakan yang disebabkan oleh racun dan juga mengurangi lemak di hati. Jeruk lemon sendiri mungkin bukan agen detoksifikasi, tetapi bisa juga banyak membantu tubuh kawan-kawan membersihkan diri secara alami. 18. Merangsang fungsi hati Kandungan senyawa alami yang terdapat dalam manfaat air lemon mampu melarutkan kandungan asam urat serta racun berbahaya lainnya yang bersarang pada organ hati. Selain itu, air lemon juga bermanfaat untuk membantu memecah batu empedu serta dapat meringankan demam akibat malaria. Kandungan kalium dalam air lemon dapat membantu menyembuhkan gejala gangguan pada organ hati atau yang biasanya disebut biliausne seperti sembelit, muntah, hilangnya nafsu makan, serta pusing. Untuk itu, bagi yang sedang mengalami gangguan fungsi hati, ada baiknya mengkonsumsi air lemon hangat di pagi hari secara teratur, yaitu 1 jam sebelum kawan-kawan sarapan. 19. Menyeimbangkan pH tubuh Kawan-kawan mungkin terkejut mengetahui bahwa jeruk lemon bersifat asam di luar tubuh, efeknya bersifat alkali setelah sepenuhnya ada dalam metabolisme. Ini berarti minum jeruk lemon hangat di pagi hari dapat meningkatkan pH tubuh kawan-kawan, meningkatkan fungsi dan struktur sel yang sehat dan menciptakan lingkungan yang kuat terhadap bakteri dan virus. 20. Menjaga ginjal tetap sehat Ternyata selain meminum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari, satu lagi cairan yang tidak kalah penting bagi tubuh kita, yakni air perasan lemon. Asam sitrat dalam lemon mempunyai kemampuan untuk mencegah kalsium dalam mengikat mineral-mineral lain yang menjadi penyebab terbentuknya batu ginjal. 21. Mencegah pembentukan batu ginjal Kandungan asam sitrat dalam lemon mampu meningkatkan volume dan nilai pH urin, sehingga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Tak hanya itu, lemon juga dipercaya dapat memecah batu ginjal menjadi lebih kecil, sehingga mudah dikeluarkan bersama urin. Meski demikian, efektivitas dan tingkat keamanan dalam mengonsumsi lemon untuk mencegah pembentukan batu ginjal masih perlu diteliti lebih lanjut. 22. Mengandung nutrisi yang nerguna bagi wanita hamil dan wanita menau pause Kedua keadaan di atas hanya dialami oleh para wanita. Mereka membutuhkan nutrisi berupa kalsium dan folat. Lemon segar mengandung kalsium sebanyak 22 mg dan folat sebanyak 5 mikrogram. Konsumsilah lemon sesuai dosis dan apabila perlu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan kawan-kawan. 23. Mengatasi infeksi saluran kemih Susah buang air kecil karena air kencing yang keluar tersendat-sendat merupakan gejala kandung kemih mengalami infeksi. Atasi keluhan ini dengan meminum air perasan lemon yang dicampur air hangat dan gula batu secukupnya agar bisa mengurangi rasa sakit pada saluran kemih. 24. Mengurangi peningkatan kadar gula darah pada penderita diabetes Menurut American Diabetes Association, lemon mampu mengontrol jumlah penyerapan gula tubuh dalam darah. Kemampuan ini disebabkan karena indeks glikemik lemon sangat rendah. Dan lemon dapat mengurangi peningkatan kadar gula darah pada penderita diabetes. 25. Baik untuk otak Jeruk lemon kaya akan kalium, yang menurut penelitian menunjukkan merangsang fungsi otak dan saraf. Satu buah jeruk lemon mengandung 80 mg mineral penting untuk fungsi sel dan otot dasar dan menjaga keseimbangan cairan tubuh kawan-kawan. 26. Mengobati penyakit yang menyerang saraf Beberapa penyakit seperti Parkinson dan vertigo merupakan penyakit karena gangguan neurologis, yakni penyakit yang menyerang saraf. Orang yang menderita penyakit tersebut biasanya merasakan halusinasi seperti ruangan yang terasa berputar dan sering mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Untuk penyakit yang masih ringan dapat mencoba cara tradisional berikut. Dengan menggosokkan air lemon yang didapat dengan meremas-remas buah lemon. Gosokkan pada dahi, tenguk, pelipis dan leher belakang, lakukan ritual perawatan ini dua kali sehari. 27. Menurunkan risiko kanker Senyawa tumbuhan, seperti limonene dan naringenin dalam lemon bisa menurunkan risiko kanker. Sebab, kedua senyawa tumbuhan tersebut memiliki efek anti-kanker. Melansir dari Journal of Biomedicine and Biotechnology, kedua senyawa tersebut juga mampu mencegah tumor ganas. Khususnya tumor ganas yang memicu penyakit kanker lidah, paru-paru, dan usus besar. 28. Bersifat diuretik Minum air jeruk lemon hangat sepanjang hari akan meningkatkan intensitas buang air kecil kawan-kawan. Oleh karena itu, racun dikeluarkan dari tubuh kawan-kawan dengan laju yang lebih cepat, yang kemudian membuat saluran kemih kawan-kawan tetap sehat. Lebih baik lagi, asam sitrat dalam lemon bahkan dapat membantu mencegah batu ginjal dengan membuat urin menjadi kurang asam dan memberi tubuh kawan-kawan sitrat yang dibutuhkan untuk memecah atau membersihkan batu ginjal kecil. Lemon sebenarnya memiliki konsentrasi sitrat tertinggi dari buah jeruk apapun. Penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu manfaat minum air jeruk lemon di pagi hari terbukti menurunkan pembentukan batu ginjal. 29. Menjaga kesehatan tulang dan otot Buah lemon juga mengandung mineral penting untuk tubuh seperti kalsium dan kalium. Kedua mineral ini dalam lemon ini punya manfaat meningkatkan kesehatan serta kepadatan tulang dan otot. Selain itu, kedua jenis mineral ini juga dapat menjaga keseimbangan tekanan darah. 30. Membersihkan tubuh dari bakteri Dalam bukunya yang berjudul Back to Eden, Jethrocloss menyatakan bahwa ekstrak air lemon dapat membantu menghilangkan penumpukan bakteri dalam tubuh, sepsis, yaitu dengan mempengaruhi kemampuan anti-skorbutik tubuh dalam mencegah penyakit dan membersihkan tubuh dari kotoran. Menurut Dr. Gillian Esatwem Chai Pronunciation Keit dalam bukunya yang berjudul You are what you eat, juga menjelaskan bahwa dengan mengkonsumsi segelas air lemon hangat di pagi hari setelah bangun tidur, dapat membantu membersihkan lendir tidak berguna dalam tubuh. Namun ia juga menyarankan untuk mengkonsumsi air lemon di malam hari sebelum tidur. 31. Membantu meredakan demam Mengkonsumsi campuran air lemon hangat dengan manfaat madu dapat membantu meredakan gejala-gejala flu seperti demam. Konsumsi ramuan tersebut setiap 2 jam hingga gejala flu tersebut meredah. 32. Sebagai Aromaterapi Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kandungan minyak esensial dalam buah lemon dapat membantu memberikan efek yang menenangkan serta meringankan kelelahan, pusing, gelisah, gugup, serta ketegangan. Hal ini akan membantu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan seseorang. Para ahli telah merekomendasikan untuk menggunakan aroma lemon untuk membuat ruangan kerja maupun rumah menjadi lebih segar. Atau bisa juga dengan mengambil beberapa tetes kandungan minyak esensial lemon dan menerapkannya pada sapu tangan untuk mengurangi rasa tegang. 33. Mengurangi peradangan Tingkat keasaman dalam tubuh yang menyebabkan berbagai jenis penyakit berbahaya dapat diatasi dengan rutin mengkonsumsi air lemon. Hal ini akan menghilangkan asam urat dalam sendi, yang merupakan penyebab utama terjadinya peradangan. 34. Membantu menghilangkan kecanduan kafein Mengkonsumsi air lemon hangat dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan konsumsi produk yang mengandung kafein. Hal ini akan membantu memberikan efek kesegaran dalam tubuh. 35. Mengatasi dehidrasi Beberapa orang enggan minum air putih di pagi hari karena rasanya hambar. Padahal rehidrasi tubuh setelah tidur malam penting untuk mempertahankan cairan dalam tubuh. Daripada memilih minuman berkafein atau minuman manis yang punya dampak kesehatan, coba ganti minum air lemon yang menyegarkan. Selain menyegarkan, air lemon bisa membantu kawan-kawan minum lebih banyak air. Dengan begitu, tubuh kawan-kawan akan terhidrasi dengan baik. 36. Menjaga kesehatan kuku Lemon yang digosokkan pada kuku yang dilakukan secara rutin membuat kuku bersih dan terlihat putih. Cara ini sangat cocok bagi kawan-kawan yang sering menggunakan ket kuku. Terlalu sering memakai ket kuku tentu saja bisa membuat kuku menguning. Kandungan protein dan keratin pada lemon lah yang membuat kuku cerah, sehat dan kuat. 37. Menjaga kesehatan kulit Kandungan vitamin C pada lemon mampu meningkatkan produksi kolagen, yaitu protein yang berperan penting dalam mempertahankan elastisitas dan kesehatan kulit. Dengan meningkatnya produksi kolagen, kelembapan kulit akan terjaga serta tanda-tanda penuaan dini, seperti keriput dan garis halus, dapat berkurang. Selain itu, lemon juga dipercaya dapat memutihkan kulit secara alami, termasuk memutihkan misfe dan selangkangan. Ini menjadikan lemon begitu bermanfaat bagi kesehatan wanita. 38. Mencegah dan mengatasi jerawat Perasan air lemon memiliki kandungan astringent yang bermanfaat untuk mengangkat sisa-sisa kotoran pada wajah. Kandungan pH lemon yang tinggi membuat bahan alami ini bisa membantu mengurangi peradangan jerawat dan mengontrol minyak berlebih. Seperti yang diketahui, buah lemon memiliki kandungan asam sitrat yang tinggi seperti asam alfa-hidroksi, AHA. Dengan kandungan ini, lemon bermanfaat dalam membantu memecah sel-sel kulit mati yang menyebabkan terbentuknya komedo. 39. Memudarkan bekas jerawat Bukan hanya jerawat yang meradang saja yang mengganggu penampilan wajah. Kulitmu yang dipenuhi dengan bekas jerawat membandel pun juga perlu diatasi, nih. Manfaat lemon selanjutnya yaitu memudarkan bekas jerawat yang menghitam. Hal ini dikarenakan buah lemon yang kaya akan vitamin C, tapi, sebaiknya pemilik kulit kering tidak menggunakan lemon untuk perawatan wajah secara alami, ya. Sayangnya, buah lemon ini mudah meningkatkan risiko iritasi pada kulit. 40. Mencerahkan kulit wajah Menggunakan masker lemon yang didapat dari perasan lemon yang ditambah 2 sendok makan madu, akan membuat wajah tampak cerah. Cukup dioles pada permukaan wajah, diamkan 15 menit kemudian bilas air dingin. Pakailah seminggu sekali, wajah akan terlihat cerah dalam sebulan. Dan gunakan masker lemon ini secara teratur sehingga akan menghasilkan hasil yang maksimal. 41. Mengecilkan pori-pori kulit wajah Pori-pori kulit yang besar menjadi salah satu penyebab kulit mudah berjerawat karena gampang sekali berminyak. Gunakanlah air lemon untuk mengecilkan pori-pori. Poleskan pada wajah, setelah mengerim bilaslah dengan air bersih. Lakukan perawatan secara rutin sebulan 2 kali agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan kulit wajah kawan-kawan terhindar dari jerawat. 42. Mengatasi ketombe pada kulit kepala Memijat kulit kepala secara perlahan sambil mengoleskan air lemon yang sudah dicampur dengan minyak zaitun bisa mengatasi ketombe. Minyak zaitun berguna untuk menjaga kelembaban rambut dan juga dapat menyuburkan. Diamkan selama 15 menit, bilas air hangat. Jangan lupa memakai kondisioner setelah bersyampu. Lakukan perawatan sampai ketombe menghilang. 43. Mengurangi flag hitam pada wajah Flag hitam yang muncul pada wajah dapat disebabkan karena umur atau seringnya wajah terpapar sinar matahari langsung. Cobalah lakukan perawatan alami ini. Pada malam hari sebelum tidur, oleskan secara rutin perasan jeruk lemon pada flag hitam di wajah. Cucilah wajah dengan air bersih pada keesokan harinya. Setelah dua minggu akan terlihat hasilnya. Dan gunakan secara teratur agar hasilnya tidak mengecewakan. 44. Membantu menghilangkan sel-sel kulit mati Lemon merupakan salah satu buah yang mengandung ahara, alpahidroksi aset. Kandungan tersebut dapat membantu dalam proses pengelupasan sel-sel kulit mati. Caranya cukup gampang, yaitu dengan menerapkan ekstrak air lemon pada kapas lalu dioleskan ke seluruh wajah pada saat membersihkan wajah. Diamkan hal tersebut lebih kurang 10 menit lalu bilas. Hal ini akan membuat kulit tampak lebih lembut dan berseri-seri. 45. Meningkatkan kolagen Manfaat lemon untuk kecantikan wajah terlihat dari perannya yang aktif dalam meningkatkan kandungan kolagen. Kolagen adalah protein alami di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel kulit akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa merusak protein dalam kolagen yang memicu munculnya garis-garis halus dan kerutan. Dengan menggunakan perawatan wajah yang mengandung buah lemon, kulit pun terlihat lebih pelumpi dan terhindar dari tanda-tanda penuaan. 46. Meningkatkan kelembapan wajah Vitamin C yang terkandung dalam lemon dapat meningkatkan produksi kolagen di tubuh. Nah, kolagen punya peranan penting dalam mempertahankan kesehatan dan elastisitas kulit. Saat produksi kolagen meningkat, secara otomatis kelembapan kulit tetap terjaga. Wajah terhidrasi, terasa kencang dan tidak terlihat mengendur. 47. Mencegah kanker kulit Manfaat jeruk lemon untuk wajah yang tidak kalah penting yaitu kandungannya yang secara optimal mencegah munculnya kanker kulit. Kandungan limonene dan arigenin dalam lemon diakini memiliki efek anti-kanker yang mampu mencegah tumbuh kembangnya sel kanker. Kawan-kawan bisa secara rutin mengaplikasikan masker lemon untuk perawatan wajah sebanyak 2-3 kali seminggu. 48. Mencegah hiperpigmentasi Hiperpigmentasi adalah kondisi kulit yang menggelap di area-area tertentu. Biasanya hiperpigmentasi ditandai dengan munculnya bercak-bercak berupa noda atau flek hitam di wajah. Kandungan buah lemon yang bersifat antioksidan mampu menangkal paparan radiasi sinar ultraviolet yang menjadi salah satu faktor utama pemicu flek hitam. Selain menggunakan buah lemon sebagai masker wajah, jangan lupa juga aplikasikan sunskin sebelum beraktivitas di pagi hari, ya. 49. Menyembuhkan kulit yang gatal Kalau kawan-kawan merasakan kulit mudah gatal di area wajah, coba atasi dengan menggunakan perasan air lemon. Manfaat air lemon untuk wajah yang jarang diketahui yaitu untuk menyembuhkan kulit yang terasa gatal. Biasanya, gatal-gatal disebabkan oleh dua masalah utama seperti kondisi kulit sangat kering atau berminyak dan timbul jerawat. Air lemon yang bersifat anti jamur diakini efektif membantu menghilangkan rasa gatal-gatal tersebut. 50. Menyembuhkan bekas luka Punya bekas luka di wajah yang mengganggu penampilan? Kawan-kawan bisa coba aplikasikan masker wajah lemon untuk perawatan wajah rutin. Kandungan asam sitrat dalam lemon membantu proses pengelupasan sel-sel kulit mati dan mempermudah pertumbuhan sel kulit yang baru. Jadi, kerusakan kulit atau bekas lupa bisa memudar dari waktu ke waktu. Mau praktis menggunakan masker yang kaya dengan kandungan lemon? Coba pakai Glow Lovely Vitamin C Serum Sheet Mask yang diperkaya dengan 50X Serum Vitamin C, dilengkapi dengan ekstrak lemon dan 100X Antioxidant Active. Sheet Mask ini bisa menyerap dan mencerahkan kulit yang kusam dari dalam kulit wajah. 51. Mengatasi Gigi Kuning Beberapa kebiasaan yang tidak kita sadari seperti meminum kopi dan merokok dapat meninggalkan noda pada gigi dan berangsur-angsur membuat warna gigi menguning. Tentu tidak sedap dipandang dan mengganggu penampilan. Untuk mengatasinya cobalah menggunakan cairan pemutih alami yang dibuat dari perasan lemon dan sedikit baking soda. Poleskan sambil digosok lembut pada permukaan dengan jari kawan-kawan, biarkan kurang lebih 1 menit. Kemudian sikat gigi seperti biasa. Tetapi jangan terlalu sering menggunakannya karena asam pada lemon dap merusak email gigi. 52. Pemerah Bibir Alami Ingin bibir terlihat merah merona? Irisan lemon segar yang digosok perlahan-lahan pada permukaan bibir dapat melembabkan bibir. Kandungan vitamin C dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang menyebabkan bibir terlihat kusam dan kering. Dengan melakukan perawatan secara rutin maka agak mendapatkan tampilan bibir yang merah dan lembab. Gunakan secara teratur. 53. Sebagai Sabun Cuci Muka Alami Muka yang kotor karena debu dan polusi yang menempel harus segera dibersihkan agar kulit terhindar dari jerawat dan kulit wajah dapat bernapas kembali. Menggunakan air saja tidak cukup untuk membersihkannya. Biasanya kita menggunakan sabun cuci muka, facial foam, yang kini bisa didapat dengan mudah di pasaran. Sabun cuci muka buatan pabrik ini tentu saja mengandung bahan kimia yang tidak diketahui efek sampingnya. Namun ada cara alami yang dapat digunakan untuk membersihkan wajah. Oleskan air perasan jeruk lemon pada wajah, selain terbukti efektif mengangkat kotoran juga menghilangkan bakteri yang menempel pada permukaan wajah. 54. Menyegarkan Nafas dan Meringankan Sakit Gigi Jika kawan-kawan ingin mencoba cara alami untuk menghilangkan bau mulut, gunakan air lemon untuk berkumur. Aroma lemon yang segar dapat mengusir aroma mulut yang tidak sedap. Sedangkan untuk perawatan dari dalam, kawan-kawan dapat meminum jus jeruk. Selain menyegarkan aroma mulut juga dapat menyembuhkan radang gusi. Karena gusi yang meradang menjadi salah satu penyebab gigi sakit. Tetapi jangan sering-sering menggunakannya, karena dikhawatirkan dapat merusak enamel gigi. 55. Mengatasi Kerontokan Rambut Tentu tidak nyaman melihat rambut yang rontok setiap kali kawan-kawan menyisir rambut. Untuk mengatasinya dapat menggunakan cara alami. Buatlah ramuan dari perasan air lemon yang dicampur dengan 3-4 sendok makan minyak kelapa. Aplikasikan rambuan ini pada kulit kepala, diamkan 30 menit lalu keramaslah seperti biasa. Perawatan ini bisa dilakukan seminggu 2 kali. 56. Mengatasi Rambut Rusak Rambut yang rusak karena perlakuan kimiawi seperti sering menggunakan pengering rambut elektrik, ataukah sering mewarnai rambut. Lama-kelamaan dapat membuat rambut mudah patah dan kering. Untuk memulihkan keremajaan rambut, kawan-kawan bisa membuat masker rambut alami dengan menggunakan campuran air lemon, minyak zaitun, dan madu murni. Oleskan pada rambut, diamkan selama 30 menit. Setelah itu bilas dengan menggunakan sampo. Cara Mengonsumsi Buah Lemon Tidak semua orang menyukai rasa asam dari buah lemon karena takut sakit perut atau asam lambung naik. Padahal, lemon termasuk buah yang aman dikonsumsi bahkan saat perut kawan-kawan sedang kosong. Hal ini dikarenakan pH lemon akan berubah menjadi basah ketika diserap dan dicerna. Kawan-kawan bisa mencampurkan lemon dengan air hangat, madu, atau menambahkan potongan buah lain sebagai infuset water. Efek Samping Konsumsi Lemon Yang Berlebihan Asam sitrat dan vitamin C yang terkandung dalam buah lemon memang baik untuk kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak enamel gigi dan dapat menyebabkan penyakit timak. Ditemukan pula adanya reaksi alergi pada beberapa orang seperti migrain. Pada penderita malaria, disarankan untuk tidak meminum jus lemon karena dapat menurunkan kemanjuran dari klorokuin. Klorokuin merupakan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penderita malaria. Kandungan asam arkorbat dalam lemon dapat membuat tubuh menyerap zat besi berlebihan. Kandungan zat besi yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan disertai dengan muntah dan diare. Untuk meminimalisir efek samping dari lemon, dianjurkan untuk mengkonsumsi lemon sesuai dosis dan tidak berlebihan. Sampai saat ini masih belum ditemukan berapa dosis yang tepat. Hanya pengalaman dari cerita orang-orang yang menjadi bukti betapa banyaknya kegunaan dari lemon. Walaupun ada efek samping namun hanya sedikit ditemukan dan tidak berakibat fatal. Hanya saja perlu diingat bahwa walaupun lemon bersifat alami tetap saja kita harus berhati-hati, konsumsilah dalam jumlah cukup. Begitu banyak manfaat yang didapat dari buah kecil yang berwarna kuning cerah ini. Dengan demikian jangan lupa untuk selalu menyediakan lemon sebagai persediaan. Pengobatan herbal dengan lemon sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!